Ya wabarakatuh, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si samiri tidak dimembunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertobat dan taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi, jumlahnya ribuan. Nah di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Nah kenapa disebut Samiri? Karena lahir Riza, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dan Allah SWT memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang. Yang ketiga, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berpikirnya, Kedewasaannya jauh di atas manusia, rata-rata manusia normal. Kalau kita normal ya insya Allah, berarti dia tidak normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasa, sihir yang dia miliki seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh kepada Allah. Dia lahir dari termasuk Bani Israel. Bani Israel ini keturunan Nabi Ya'kub. Ya'kub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yehuda. Yehuda ini adalah anak laki-laki dari isti pertama Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub istrinya empat. Yang pertama bernama Ya'la. Dari Ya'la ini melahirkan enam orang. Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa. Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi. Salah satunya, Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kalau Rahil, istri yang kedua. Dan ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Ya'kub. Melahirkan dua anak. Bunyamin dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yang lainnya juga sama melahirkan dua anak. Kahit dari Ya'la melahirkan dua anak. Dan dan Naftali. Anak tertua dari Nabi Ya'kub dari istri pertama bernama Robin. Apakah Robin Hood? Saya tidak tahu. Yang penting hampir sama namanya Robin. Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri. Nah, ayah dan ibunya, kakek dan nenek Samiri ini adalah kepala penyembah berhala. Karena Samiroh saat itu terkenal penyembah berhala. Ayahnya ini lahir dari proses perzinahan adik dan kakak. Inses. Adik dan kakak berzinah lahir ayahnya. Adik dan kakak berzinah lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi, disetubuhi sama ayahnya. Jadi itu. Peluangnya dari dua ribu persetubuhan dalam keadaan menstruasi, satu bisa jadi. Karena menurut penelitian medis juga, bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi. Tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ofum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor. Menstruasi. Nah ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam Musad Imam Ahmad. Ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya melahirkan Dajjal. Melahirkan Samiri. Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia. Terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Dordar gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan. Seolah alam menolak kehadirannya. Ya, seolah alam menolak kehadirannya. Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun dia tidak netek sama ibunya. Kebayang, 5 tahun air susu asik tidak ditetekan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini. Saya dapat berita dari beberapa orang pengidap penyakit kanker payudara. Rata-rata penyakit kanker payudara ini terjadi karena ketika menetekan itu hanya sebelah. Ya. Jadi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, upayakan dua-duanya disusukan. Ya. Karena apabila cuma satu saja, yang satu itu yang akan terjadi peluang resiko, eh, besar resikonya terkena kanker payudara. Nah, ibunya meninggal gara-gara itu. Terbukti apa yang disabarkan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitupun ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Ya, single parent apa single parent? Ya, itulah ya, single parent. Dibacanya parent ya, parenting. Nah, kemudian, di tahun yang kelima, eh, maaf, sejak lahir sampai lima tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati. La yamutu wa la yahya. Nah, maka di usia kelima tahun, nah, ini terjadi perisiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Ya, saya tidak tahu apakah berhala yang terbesar ini marduk. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, berhala terbesar itu marduk yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim saat itu memiliki garis perjalanan sejarah ke Palestina juga, ada kemungkinan memang namanya marduk juga. Berhala terbesar ini. Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, BAB dan BAK. Ya, buang air kecil dan buang air besar. Besoknya, itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang Raja yang dipertuhankan oleh kaumnya, mencium sesuatu yang tidak enak. Asa bau hangser itu. Bau pesing, hari didinya ngambut. Bapaknya Samirah ini adalah tokoh agama paganisnya. Mucu kurang makiyahina, ulamanya. Ya, ya. Asa bau pesing. Nah, hanya. Pas dilihat, kaget sang Raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samirah. Yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tusang Raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu, ya telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh, tidak Tuhan. Saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi. Kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya Raja marah dan ayahnya di penjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian, apa yang terjadi? Barang-barang yang mati Allah. Dari data yang saya baca ini, dari beberapa kitab tadi, maka kemudian, dia hidup dipelihara oleh sang Raja. Dan pas di usia dia lima tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada penjara. Bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi, maka Allah perintahkan Malaikat Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah ini pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat Malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkan oleh di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman, dan pulau ini dinamakan Pulau Sokotra. Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazira Arab. Dari usia lima sampai seratus tahun dia tinggal di Pulau Sokotra ini. Nah, Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. Nah, Pulau Sokotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini, yang ada di pulau lain, di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa. Binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajasa ya tajasu tajasusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, sepai. Binatang ini bertumbuh besar. Tuhmatun kabirah. Tugoti jismaha. Ya. Asya'ar. Hatala nastati anna faruka aina wajhu aina dubru. Tubuhnya besar, dipenuhi dengan bulu. Sehingga saking penuhnya bulu, kita tidak bisa membedakan mana dubur, mana wajah. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Samir ini. Dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, Malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Kadang menunya macam-macam. Nah, sampai usia 100 tahun, baru dia melek, baru dia sadar. Memikirkan tentang dirinya. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa, Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk mematamatai Samiri. Maka disebut jasasa. Pemata-mata. Dan dia menghilang, berbarengan dengan menghilangnya Dajjal. Dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Nah, penanya ini tidak seperti pena kita. Tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, itulah kenapa tongkat sihir pendek itu selalu seperti itu, kayak Harry Potter. Potter apa? Potter. Harry Potter. Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril. Menuliskan beberapa penal prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Nah, ini dibahas di bukunya Muhammadisadaud. Ya, cuma Muhammadisadaud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama. Namun, menurut saya kita lihat kebenaran Muhammadisadaud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya. Insya Allah. Nah, pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Ya, dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Ya, bagaimana caranya? Ya, dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70 ribu orang. Yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejalan Fir'aun. Sampai ke Padang Tih dan ke Palestina itu 70 ribu orang. Include di dalamnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha bin Nun. Atau Nabi Joshua, kata orang Kristen. Ya, nah. Maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa. Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, dimasukkan pada kuali, dibakar. Nah, perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, Aku Tuhan yang Musa. Dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Nah, di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. Dajjal tidak disebut secara kot'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang namanya fitnah tidak disebut secara kot'i. Adapun dibahas secara detail itu di dalam hadis. Maka posisinya sama kuatnya dengan Al-Quran. Karena fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada tiga. Ada tiga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan ta'qid. Bayan ta'qid. Apa itu bayan ta'qid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nasi yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara detail dalam Al-Quran. Dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis tafsir. Itu fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Al-Quran adalah bayan tashri'ah. Bayan tashri'ah. Yaitu fungsi hadis dengan mentetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Nah, peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya, mulai ada nama Samiri di sini. Nah, di dalam Al-Quran Surah Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama, ayat ke-83 dan ke-84. Al-Quran Surah Toha disebutkan di dalam Al-Quran Surah Toha. Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel. Ya, di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergerasa kata Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Ya. Maka Nabi Musa menjawab, Mereka ada di belakangku, Ya Allah. Dan aku menyerahkan diri padamu, Ya Allah, agar kau segera menurut kepada aku. Aku ingin segera memenuhi perintahmu. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini dua ayat yang berikutnya. Allah berfirman, Ini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan Samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Samiri yang disebutkan di sini adalah Dajjal. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah, marah yang berlapis-lapis. Sampai begitu sampai pada kaumnya, hingga begitu sampai pada kaumnya itu Nabi Harun ditarik jengot. Wahai saudaraku, kenapa aku menarik jengotku? Jengotku seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka. Tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, Wahai kakakku. Wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka kau Allah berkatalah Nabi Musa, Ya kaum mi'alam ya'idkum rabbukum wa adan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan peringat apa janji yang baik untuk kalian? Afatola alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Atau kalian sengaja ingin ditimpa azab burka dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum maw'idi sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan, tunggu aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian, sebagai janji Allah kepada kalian. Maka digambarkan Nabi Musa marah, itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa. Dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield. David Mainflake. Siapa lagi? Para, para The Master ya. Nah, jangan salah penuh sana. Ada juga Raelian, Rael. Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Ya, patungnya diambilkan sama Nabi Musa, dihancurkan. Dihancurkan, sudah pecah, pecahannya diambil, dibakar. Ya, dibakar, kemudian dibuang ke laut. Merah. Kola berkata Rasamiri, Basartu bimalam yubsuru, bimalam yubsuru. Aku mengetahui apa yang tidak mereka tahu. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang, mereka lihat. Bihi dengannya. Fagubad tuqob dotan bin asarir rasul. Maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan. Rasul di sini maksudnya Malaikat Jibril. Asari ini adalah bekas Malaikat Jibril. Yaitu penak tadi. Ya, menurut ahli tafsir. Fana bastuha wakadalika sawalat li nafsi. Ya, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu dan aku melemparkannya. Dan demikianlah nafsuku membujuknya. Ya. Dengan penak tadi, dia ambil tanah yang menjadi jejak Nabi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jejaknya diambil. Dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan, dengan keinginan dia melalui penak tadi. Maka mungkin apa yang terjadi? Nah, ini kata Nabi Musa. Kala, Nabi Musa berkata, Fadhad, pergi kamu. Fa'innalaka fil hayati, antakulala misasa. Sesungguhnya, hakmu, di dalam kehidupan dunia ini adalah, la misasa. Jangan kau sentuh aku. Jangan kau sentuh aku. Artinya, jangan ada yang berani menyentuh aku. Karena sekali menyentuh aku, kata intinya begitu, maka dia akan terkena oleh sihirku. Maksudnya, pergilah tinggalkan aku. Biarkan aku berbebas semaunya. Itu kata, kata si Samiri. Sesungguhnya, engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih. Artinya, janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu. Maka lihatlah Tuhanmu, yang kamu tetap menyembahnya. Tuhan yang kau sebut tadi, yang tetap tadi kau, puja-puja akan saya hancurkan, dan akan saya bakar, dan akan saya buang ke lautan. Itu kata Nabi Musa. Kita persiapkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak dimembunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa, yang menyembah patung anak sapi ini, harus bertobat, dan tobatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi. Jumlahnya ribuan. Maka mereka yang menyembah patung anak sapi, karena disesatkan Samiri ini, dalam keadaan merunduk begini, untuk dipenggal kepalanya. Yang masih hidup, mereka enggan, gak mau dipenggal, maka melawan, maka terjadilah perang, dengan sesama umat Nabi Musa. Disitulah Allah, eh Nabi Musa berdoa kepada Allah, Ya Allah, cabut hukuman ini dari engkau, Ya Allah. Andaikan engkau tuntaskan hukuman ini, maka habis umatku, Ya Allah. Maka hukuman itu pun dihentikan. Dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat, dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman, yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi. Ini ada dalam tafsir firman Allah, dalam Quran Surah Al-Baqarah. Gimana terusnya? Fatubu ila barikum, Faktulu angfusakum al-ayah. Nah itu, kalimat Faktulu angfusakum, ayat ini dikeluarkan, ketika Nabi Musa berfirman, bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Maksudnya, bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi. Coba, yang menyembah patung anak sapi, gara-gara disesatkan samiri, dibunuh taubatnya, samirinya tidak dibunuh, tapi cuma diusir. Jika ada orang yang ingin mengangmu, katakan, La misasa, jangan kau sentuh aku. Kenapa diusir tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi, salam di akhir zaman. Maka sejak saat itulah, samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka bertemulah dengan para Nabi, sesudah Nabi Musa, hatta dengan Nabi Isa alaihi salam sendiri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!